kita buka ya, mie goreng alain Indonesia kita lihat isinya ada ini ada, dia baso-basoan gitu kali ya ini minyak bawang, kecap ini bawang goreng ini bumbu, dagar kekecil lagi mari kita coba, Bismillahirrahmanirrahim all the things you never show there are the things I want to know hai anyong, jajaman cinggu kita jalan-jajaman makan lagi yuk hujan gak bisa kemana-mana, gak bisa konten keluar jadi kali ini aku mau bikin konten di rumah aja aku mau bikin konten di rumah aja dia cari yang anget-anget akhirnya aku memutuskan untuk bikin mie instan kita mukbang yuk, ini aku kebetulan punya ada 3 cup, mie instan cupnya merek Indomaret tapi basically dia tuh sebenernya buatannya misin Indomaret tuh hanya kayak co-brandingnya aja ini mie goreng ala Indonesia mie goreng pedas sama hot chicken ala Jepang jadi harusnya sih rasanya kayak ramen-ramen gitu ya so mari kita jadi aku udah siapin air panasnya sekarang aku mau tuang mie goreng pedas extra spicy disini ini juga ada 2 bukaan ya lid 1, lid 2, lidnya tuh untuk tuang air panas yang sini untuk mirisin karena dia mie goreng kalau mie kuah dia gak ada itunya oke kita buka sesuai dengan garisnya oh minyak bawangnya keliatan banget langsung merah terus ini disini dia pake ada dried oh ada dried vegetable-nya juga terus ini bumbunya terus ada garpu sama mie-nya ini yang mie instan yang hot chicken ala Jepang oke 1, 2, 3 nah ini ada mie instannya ini bumbuknya terus ini ini jamur terus ini kayak ayam gitu ayam kering sama garpu mie goreng ala Indonesia kalau mie goreng itu harus diseduh dulu kita tutup dulu diimin selama 4 menit mie goreng pedas yang kering-keringnya dulu nih tuang dipake air panas tutup lagi mie goreng pedas yang kering-keringnya dulu nih tuang dipake air panas tutup lagi last but not least we have hot chicken ala Jepang yang kering-keringannya masuk dulu terus kita masukin bumbunya minyak bawang dan kecap ini aduk dulu tadaaa selesai layuran keringnya sudah matang sudah bercampur yang kita tinggal masukin disini bumbu-bubuk sama minyak chili oil sudah keaduk rata warnanya lebih merah dia tidak ada minyak cuma bubuk pedas doang warnanya merah ini sudah jadi mari kita icipin aku mau pake ini ya aku mau mulai dari yang ini dulu karena ini airnya semakin semakin asap minsurut semakin nyemek jatohnya jadi mie nyemek soalnya ini mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim tapi gak rasa ramen gak seramen si merk itu loh yang aku pernah ada juga deh tayangannya kita makan pas lagi launchingnya di Blok M Taman Literasi itu buat aku sih itu versi ramen yang paling enak semuanya aw oh boleh nyebut namanya Indomie Torikara Minomi juga punya beberapa versi ramen tapi buat aku yang paling enak itu Torikara itu paling the best paling enak diantara ramen-ramen yang lain ini kayak lebih kayak gak rasa Jepang gitu loh maksudnya kayak aku bayangan aku tuh kayak rasa ramen yang gurih yang bumbunya enak gitu tapi ini lebih kayak mie kuah yang biasa gitu tapi ada sedikit rasa mushroomnya di lidah terus pedas aja tekstur mie-nya halus lembut buat aku bilang sih gak terlalu keritingnya segini ya oke 96 aw maska enak kok oke sekarang kita cobain yang mie goreng diantara 2 mie goreng ini aku prefer yang ke sebelah kanan dulu aja ini yang mie goreng ala Indonesia tadi kita udah mie kuah yang ala Jepang sekarang mie goreng ala Indonesia mie-nya sih basically kayaknya sama ya dia gak terlalu keriting mie-nya terus lembut agak ya agak ada keritingannya tapi gak terlalu ini terus dia warnanya gak terlalu merah walaupun di bubuk bumbunya tadi ada cabai yang gitu ada masuk sama bubuk cabai ada minyak ada kecap oke mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim aw manis oh maksudnya mie goreng ala Indonesia tuh maksudnya yang manis-manis gini orang Jawa orang Jawa banget nih identik sama manis sebenarnya ada daging-dagingannya aw jatol aw daging-dagingannya aw kenyal gak berasa daging tapi tapi enak nih mie-nya aw rahaknya tuh gurih manis aja mirip-mirip sama mie instan goreng pada umumnya jadi entah yang merk apapun deh mereknya kayaknya mirip-mirip deh rasanya jadi maksudnya kayak entah itu indomie entah itu sarimi entah itu sakura entah itu apel pokoknya mie goreng tuh biasanya basic basic banget mie goreng tuh rasanya standart kayak gini kurang lebihnya ya bisa ada ini karena dia pake ada benar-benar goreng jadi ada aroma-aroma bawang gorengnya gitu enak sih secara keumumannya oke lah enak-enak-enak rasanya gak ada yang aneh ini enak oke next kita punya mie goreng pedas aku punya ekspektasi yang tinggi nih sama mie goreng pedas ini soalnya warnanya udah merah terus tadi ada daging-dagingannya ada bawang daun bawang ringnya arusnya sih bayangan aku ini gurih pedas enak gitu deh pokoknya ini mie goreng yang Indonesia ini yang coklat terus walaupun dia ada di ada cabai bubuknya di dalam bubuk-bumbunya tapi dia gak terlalu merah dan gak terlalu pedas rasanya kok yang ini tadi ada bubuk bubukannya emang udah warnanya merah terus pake minyak lagi warnanya merah jadi memang mie-nya jadi warna merah ada keringannya gitu terus ada iya udah cuman bungunya cuman itu doang dia gak ada pake kecap gitu oke ada kecap kita coba Bismillahirrahmanirrahim ada manis-manisnya dikit pedasnya dapet pedasnya tuh dia dimasuk mulut ya bukan cuman di tenggorokan doang dan menguarnya langsung kayak langsung aja gitu loh dia gak pake gak pake pelampan gak pake slow mood tapi langsung aja pedas enak enak nih master udah tau ya ketauannya dari ekspresi gue mana yang jadi face dari ketiga ini semuanya enak aku gak bilang gak ada yang gak enak semuanya enak tiga-tiga enak mie goreng ala Indonesia enak mie goreng pedasnya enak hot chicken ala Jepangnya enak tapi di antara ketiganya begitu di compare aku paling suka adalah mie goreng pedas enak nilainya ya lebih tinggi lah pokoknya gak usah pake nilai gak pake nilai-nilai oke so aku mau lanjut makan lagi aku mau aku udah udah kasih gambaran ke kalian rasanya seperti apa kalo misalkan di Indomaret langsung diseduhin aja juga bisa langsung disana jadi tinggal bayar terus minta tolong diseduhin makan deh disitu bisa nambah lauk juga kan di Indomaret kan suka ada juga kayak ada ayam goreng ada kulit ayam goreng suka ada sosis sosisnya viral loh waktu itu sekarang juga kayaknya masih deh banyak orang yang nyuri juga sosisnya enak emang enak sosisnya tuh yang panjang gede harganya 12 ribu ada yang keju ada yang ori jadi kepengen makan di Indomaret langsung pake sosis ayah so aku mau lanjut makan dulu aja ikutin jalan-jalan terus ikutin kemana kita jalan jadi jangan makan jangan lupa di subscribe jangan lupa di like jangan lupa di share jangan lupa bunyiin lonceng supaya ada notifikasi kalau kita punya video baru dan jangan lupa komen komen tulis ya ketik-ketik kritik dan saran membangun insya Allah pasti kita tanggetin kalau ada saran kalian punya usaha UMKM mau kita datengin kabarin aja di kolom komen insya Allah kalau ada waktunya ada kesempatannya pasti kita datengin kalau punya rekomendasi tempat yang perlu kita review perlu kita kasih gambaran ke yang lainnya kabarin juga insya Allah kalau yang memikinkan kalau ada kesempatan kita pasti datengin oke sampai ketemu di video berikutnya ikutin Jumjaman terus ikutin kemana kita jalan jalan makan dadah aku mau lanjut makan dan favorite aku ini so aku mau lanjut enak loh enak banget aw selamat menikmati selamat menikmati